Intro Selamat pagi pemirsa, serangkaian pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi Dodo dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan dua ketua umum partai pengusung Prabowo dalam tiga hari belakangan tidak pelak mengipasi bara isu keberpihakan Jokowi. Itu karena pertemuan-pertemuan itu dilakukan tepat menjelang debat ketiga Pilpres 2024. Setelah bertemu Prabowo pada Jumat malam, Jokowi mengajak ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto sarapan dan berolahraga bersama Sabtu pagi. Kemudian giliran ketua umum PAN Zulkifli Hasan yang dijamu makan siang di Istana Bogor pada hari Minggu. Pada malam harinya digelar debat yang menampilkan para capres yang difasilitasi KPU RI. Orang bisa bilang pertemuan itu wajar karena Prabowo, Erlangga, dan Zulkifli adalah menteri-menteri Kabinet Jokowi. Hanya bincang-bincang seorang atasan dengan bawahannya. Apa salahnya? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sehari ini, Senin 8 Januari 2024, dengan tema Nyatakan Saja Berpihak, Pak Presiden. Bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas. Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan pagi, makan siang, atau makan malam, tidak termasuk saya ajak ya, belum ya. Kan saya juga bukan Presiden ya. Dan Mas Jaka, pertanyaan orang adalah, ini sebetulnya benar tidak sih bahwa pemerintah itu masih netral. Makanya editorial pada pagi ini dibeli judul, nyatakan saja berpihak Pak Presiden. Ini saya terus terang agak heran juga dengan judul ini, Mas Jaka. Bukankah semua kita, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia 280 juta kurang lebih, sudah tahu bahwa sebenarnya arahnya itu sudah jelas begitu loh. Karena toh ada anak kandungnya. Bagaimana Mas Jaka? Iya, tapi kan dalam berbagai kesempatan kan Pak Jokowi selalu menyatakan dia netral. Dalam sebuah kesempatan di hari santri, kalau tidak salah, dia bilang katanya mendukung semua calon. Termasuk Anies Baswedan. Ada tuh ya? Ada. Tetapi kalau kita lihat tindakannya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu kan sangat jelas bahwa dia berpihak. Ada keberpihakan. Ada keberibahan. Apalagi tadi disebutkan Bung Leo, ada anaknya di situ. Ya jelas lah. Jadi, ya kalau gitu ya mendingan sekalian aja terbuka. Terantangan. Bahwa saya berpihak ke Prabowo Gibran. Oke. Misalnya begitu. Daripada bilangnya netral, tetapi sebenarnya ya ada indikasi sangat kuat keberpihakan. Jadi ya antara kata dan perbuatan harusnya benar-benar selaras. Soal nanti apakah itu akan menjadikan legis yang sangat buruk ya. Itu adalah risiko yang harus dia tanggung. Ada dua pernyataan Presiden yang saya ingat betul Mas Jaga terkait dengan keberpihakan ini. Yang pertama, bahwa tugas orang tua adalah merestui anak. Lalu yang kedua, Presiden juga pernah mengatakan, kami ini juga politisi loh. Dan politisi itu boleh menyatakan pilihannya. Nah, itu kita akan bahas Mas Jaga dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini. Senin 8 Januari 2024. Nyatakan saja berpihak, Pak Presiden. Nyatakan saja berpihak, Pak Presiden. Serangkaian pertemuan empat mata Presiden Jokowi Dodo dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan 2 Ketua Umum Partai Pengusung Prabowo dalam 3 hari belakangan tidak pelak mengipasi para isu keberpihakan Jokowi Dodo. Itu karena pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan tepat menjelang debat ketiga Pilpres 2024. Setelah bertemu Prabowo pada Jumat 5 Januari malam, Jokowi mengajak Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto sarapan dan berolahraga bersama Sabtu pagi. Kemudian giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan yang dijamu makan siang di Istana Bogor kemarin. Pada malam harinya, digelar debat yang menampilkan para copres yang difasilitasi KPU RI. Orang bisa bilang, pertemuan itu wajar karena Prabowo, Air Langga, dan Zulkifli merupakan menteri-menteri Kabinet Jokowi. Hanya bincang-bincang seorang atasan dengan bawahnya. Apa salahnya? Bila demikian, memang tidak ada yang salah. Akan tetapi, pertanyaannya bukan itu. Melainkan, benarkah pertemuan tersebut terkait tugas negara ataukah pembicaraan konsolidasi pemenangan Prabowo? Mahfud MDS laku menko politik, hukum, dan keamanan tidak diajak. Padahal pembicaraan dengan Zulkifli disebut juga mengenai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Begitu pula dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Mohajir Effendi, sedangkan pembicaraan dengan Air Langga turut membahas bantuan sosial atau Bansos. Tidak jelas apa yang dibicarakan Jokowi dengan Prabowo. Namun, lagi-lagi, bila menyangkut tugas negara, artinya tidak jauh-jauh dari soal pertahanan negara, termasuk pengadaan alutsista. Itu memang ranah tugas Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Baru-baru ini, Kemenhan membatalkan pembelian jet tempur bekas karena fiskal tidak mendukung. Jika itu yang dibicarakan, akan menjadi sangat wajar pada pandangan publik kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diajak makan pula. Sinyal-sinyal keberpihakan Jokowi kepada Prabowo dalam pilpres sudah hadir sejak pertengahan 2023. Sinyal itu menguat ketika Putra Sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo. Prosesnya pun dimuluskan oleh cawe-cawe sang paman di Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya, Presiden berpihak itu boleh-boleh saja. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 281 mempersilahkan Presiden seperti juga Menteri untuk ikut berkampanye. Namun, ada syaratnya harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Hah! Kita bisa garis bawahi larangan memakai fasilitas negara. Tentu amat sangat tidak etis menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan pasangan calon dalam segala situasi. Hah! Malah, hal itu bisa masuk kategori korupsi bila bukan merupakan pelanggaran pemilu. Alih-alih tegas menyatakan berpihak dan menjalankan sikapnya itu dengan ikut kampanye, Joko Widodo berulang kali menyatakan bersikap netral. Dalam salah satu kesempatan, Joko Widodo bahkan tegas menyatakan menolak menjadi juru kampanye karena khawatir dianggap cawe-cawe. Hah! Lain di bibir, lain di perbuatan. Hah! Walau berkata netral, sikap dan langkah Joko Widodo telah memberikan sinyal-sinyal keberpihakan kepada pasangan Prabowo Gibran. Joko Widodo memilih bergerak di ruang abu-abu dan membiarkan publik menafsirkan sikap dan langkahnya. Hah! Dampaknya, tensi politik memanas karena menyeruakan perdebatan-perdebatan tentang keberpihakan presiden. Publik pun sulit memantau potensi penyalahgunaan fasilitas negara di balik agenda-agenda presiden karena tersamarkan oleh tugas negara. Disengaja atau tidak, Joko Widodo sama saja berupaya mengelabui publik. Hah! Ketimbang bolak-balik berucap netral tapi nyatanya berpihak, sekalian saja Pak Presiden menyatakan dukungan, tidak usah main tanda-tanda. Republik ini tidak akan kehilangan Anda sebagai sosok negarawan yang berpijak di atas kepentingan semua golongan, partai, dan rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka kita mau bertanya dulu, saat ini kita sudah tersambung melihat saluran telepon dengan pengamat politik yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Prof. Iqrar Nusabakti. Prof. Iqrar, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Melina. Ya, Prof. Iqrar, kalau saya terus terang sudah meyakini ya bahwa memang Presiden saat ini punya keberpihakan kepada salah satu paslon. Logika sederhananya adalah salah satu wakil Presiden adalah anak kandungnya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah begini, Prof. Iqrar, apakah memang seorang Presiden yang masih aktif itu memang boleh berpihak karena di kesempatan yang lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan kami ini juga politisi loh, boleh punya pandangan politik atau memang tidak boleh selama dia masih menjabat. Bagaimana, Prof? Kalau menurut saya, saya yang kedua tadi ya. Sebetulnya seorang Presiden yang masih menjabat itu harus kita buat undang-undangnya itu tidak boleh mengajukan istri ataupun anak ataupun pokoknya ke samping satu ini kemudian ke kiri kanan juga satu itu kelebatan itu. Dan dulu sudah ada undang-undang pembelian kepala daerah yang ada pasar mengenai itu juga kan itu dianulir sama MK ya karena dianggap tidak demokratis. Padahal menurut saya itu demokratis. Anda bisa bayangkan kalau misalnya seorang Presiden yang masih menjabat itu kemudian anaknya menjadi calon wakil Presiden atau calon Presiden dia pasti akan menggunakan kekuasaan dia ya untuk mempengaruhi apa namanya elektrik stabilitas dari anaknya. Jadi kalau misalnya masyarakat berharap Presiden akan netral seperti janjinya itu sama juga mereka mimpi di siang hari bolong yang gak akan menjadi kenyataan. Oke. Prof. Ikrar ini kan menjadi bahaya besar untuk demokrasi kalau kemudian ada pejabat bahkan ini orang nomor satu ya yang diduga berpihak sehingga kemudian seperti yang Anda katakan tadi menggunakan semua kekuatan untuk mendukung paslon yang dia dukung. Ini bagaimana kemudian sistem kita sistem negara kita bisa meredam itu atau bisa meminimalkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan ini Prof. Ya kalau saya sih tegas aja ya bahwa apa namanya itu kalau kita ingin Presiden ini tidak akan berlanjut ya kita jangan milih paslon yang kemudian didukung oleh Presiden kenapa demikian sebab kalau ini lolos di dalam pemilu 2024 ini ini akan diikuti oleh Presiden-Presiden yang lain ya yang nanti akan menang dan dinasti politik semacam ini khususnya di keluarga Jokowi bukan tidak mungkin terjadi ya apalagi Anda tahu dia bukan cuma masang anak sulunya anak bungsunya juga sekarang jadi ketua partai kemudian nanti menantunya juga bukan mustahil akan jadi calon gubernur dan itu kalau kemudian itu berderet misalnya tiga kali aja atau kemudian nanti cucunya juga bukan mustahil juga akan bisa dicalongkan jadi jabat bukan mustahil kalau memang jabatan tertingginya itu adalah di tangan dari dirinya dan kemudian nanti anaknya dan juga nanti mungkin kemantunya atau keanak bungsunya dan seterusnya dan seterusnya dan Anda juga tahu ya kalau kemudian kita sekarang masih bisa tidak berharap kepada seluruh aparatur baik sipil maupun militer dan polri ya bahwa mereka bisa memisahkan mana perintah kepada mereka perintah dari seorang kepala negara dan perintah dari seorang politisi yang kemudian politiknya bukan politik negara kita masih bisa berharap ada yang berani apa ya menolak perintah itu tidak Pak Iqrar menurut saya itu hampir hampir tidak mungkin ya dan saya mungkin ingin mengingatkan kembali ya sejarah ya ketika dulu kami merancang undang-undang TNI ya waktu itu Almarhum Munir masih masih hidup ya dan teman saya teman kami Munir itu mengajukan satu pasal dimana seorang anggota TNI itu harusnya boleh apa namanya itu tidak melaksanakan perintah dari atasannya jika perintah itu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI ya atau juga tidak sesuai dengan tugas-tugas dia sebagai seorang anggota militer ya saya beri contoh misalnya ya apa yang terjadi di di mana nama itu di Jawa Tengah kemarin ya itu seakan-akan itu adalah suatu tindakan safe defense kata kata kasat pada saat itu ya pertanyaan saya memang tentara-tentara yang ada di barak itu merasa bahwa mereka itu diserang ya atau apa namanya nyawa mereka itu dalam keadaan bahaya terancam sehingga kemudian mereka boleh kemudian keluar dan kemudian memukuli orang apapun alasannya ya baik berarti memang sudah ya memikian parahnya sehingga kemudian polisi tidak bisa menangani itu oke saya mau memungkas apa yang Anda sampaikan kepada kita bahwa untuk dalam tanda petik melawan kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan untuk politik praktis maka rakyat bisa memilih yang lain bukan yang di endorse yang diduga dengan penyalahgunaan kekuasaan begitu ya Pak Ikrar ya betul betul ya saya bukan bukan-bukan berkampanye politik dalam artian negatif ya tapi kita menggunakan nalar sehat saja lah ya bagaimana akibatnya bagi masa depan demokrasi kita gitu dan kemudian bagaimana seorang nomor satu di republik ini kemudian memberikan suatu presiden-presiden yang buruk bagi masa depan demokrasi kita dan juga contoh-contoh yang buruk pula ya ini dramaturgi ini akan terus berlangsung ini maksudnya presiden ngomong apa di depan umum tapi di belakang dia melakukan apa saya beri contoh kemarin TV-TV Anda kan juga menyiarkan saya beri contoh misalnya bagaimana di running testnya itu bahwa Zulfas ya ini Zulfi Hasan ya sebagai Menteri Perdagangan dan juga Ketua Mempan menyatakan dengan terbuka bahwa dia memang membahas dengan presiden mengenai kampanye ya pemenangan Prabowo Gibran apa artinya itu itu terbuka itu oke kita harapkan walaupun mungkin harapan ini susah terpenuhi tapi saya masih berharap Prof Iqrar bahwa para pemimpin negara kita ini masih ingat sumpah atau janji jabatannya untuk melayani rakyat masih bisa mungkin ya kita berharap itu Pak Iqrar iya baik terima kasih Profesor Iqrar Nusabakti sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Pak Iqrar Mas Jaka kalau memang nyata-nyata bahwa kepala negara yang juga kepala pemerintahan presiden sudah berpihak ini kan akhirnya menjadi satu contoh yang tidak baik untuk demokrasi dan tadi Pak Iqrar mengatakan dengan cara melawannya dengan cara memilih yang tidak didukung oleh kepala negara ini bagaimana Mas Jaka ya kan kita sudah sangat sering ya mengingatkan agar presiden itu betul-betul netra betul-betul menjadi presidennya semua orang menjadi presidennya seluruh capres dan cawapres tetapi faktanya kalau kita lihat perkembangan itu kan hanya apa dalam bentuk ucapan dalam bentuk dalam tindakan kan lain kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Pak Air Langga dengan Pak Julhas itu kan apa ya sulit lah untuk kita membantah itu hanya semata-mata untuk hubungan antara presiden dengan menterinya kita ada ada indikasi yang sangat kuat bahwa itu ada juga dengan kaitan antara antara apa untuk pilpres kalau kemarin tadi Pak Iqrar dia bilang tidak hanya membahas kalau pernyatanya Bang Julhas itu dia bilang dia lapor lapor ke Pak Jokowi bahwa kampanye bahwa Prabowo Gibran itu mendapat sambutan yang sangat antusias oh lapor bukan kinerjanya sebagai menteri perdagangan bisa jadi dia lapor juga soal menteri perdagangan tapi juga soal apa kampanye Prabowo Gibran ada hubungannya apa hubungannya kalau tidak ada kaitan bahwa apa presiden itu terkait secara tidak langsung dengan pencah presiden nyebut apa lapor kemudian Pak Hilangga juga menyatakan katanya ada pembicaraan soal pilpres tetapi katanya rahasia atau apa ini dalam kasusitas apa sebagai ketua umum Partai Golkar atau sebagai menteri kemudian Pak Prabowo kata ketua harian Gerindra katanya juga bicara soal pilpres dan katanya kalau nanti dibuka semua orang bisa nyengir katanya nyengir nyengir itu gembira dong ya harusnya dibuka saja begitu ya jadi jadi ada indikasi sangat kuat bahwa presiden ini tidak semata-mata hubungan antara presiden dan menteri dalam pertemuan kemarin tetapi sangat mungkin itu membicarakan soal pilpres dan kalau pilpres tidak mungkin Pak Jokowi itu mungkin untuk memenangkan calon-calon yang lain karena dia bicara bicara dengan orang-orang dengan calonnya Pak Prabowo dan Gibran jadi kalau tadi kita harus melawan ya harus kita lakukan pelawanan seperti itu caranya apa jangan pilih calon yang mungkin diendorse oleh presiden dan kalau kita lihat dari hasil survei beberapa lembaga yang kredibel meskipun surveinya sudah agak lama sekitar September atau Oktober ya agak lupa itu hanya 18,1% pemilih yang akan menuruti rekomendasi yang diberikan oleh Pak Jokowi jadi sebenarnya juga tidak terlalu besar dan kalau itu yang terjadi berarti pemilih kita itu semakin cerdas semakin pintar dan mudah-mudahan ini betul-betul diterapkan nanti dalam pemilihan suara nanti masalahnya mas Jaga kan begini ya kalau seorang RI 1 diduga kuat tidak netral memihak kepada salah satu paslon maka kan logikanya RI yang berikut-berikutnya anak buahnya baik di sipil militer polisi dan yang lain-lain itu akan tunduk kepada perintah atau bahkan di banyak kejadian dalam tanda petik berinisiatif tidak diperintah tapi karena mungkin ingin mencari muka begitu kan supaya kemudian tetap aman jabatannya supaya malah bisa jadi promosi mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral nah ini kan pertanyaannya apakah kemudian kekhawatiran ini akan terus menjadi masif karena kita lihat juga bawah selu mungkin juga terlandak ketakutan yang sama atau kita bisa memastikan bahwa pemilu 14 Februari masih bisa netral kita harus jadi dahulu pemilu tetap bersama kami editorial media Indonesia segera media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper dot media indonesia dot com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita mas Jaka untuk mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Jaka selamat pagi walaikumsalam 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 bagaimana Pak Tasrik keberpihakan Kepala Negara menurut Anda seperti apa ya menurut hemat saya sikap Presiden Jokowi dalam menghadapi Pilpres ini lebih bagus berterus terang saja kalau berpihak karena kalaupun Pak Jokowi mengatakan saya istilahkan bahwa sikap Pak Jokowi berpihak itu saya analogikan sama dengan Pak Jokowi mengatakan air laut rakyat enggak percaya asin ya air laut asin itu rakyat enggak percaya karena apa karena anaknya langsung jadi wakil gitu loh saya melihat bahwa kemarin ada pertemuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di istana makan siang dengan tiga capres itu kan meninginkan suasana Mas Leo Bang Jaka tetapi dengan adanya tiga hari berturut-turut ini lagi ada pertemuan dengan calon presiden kemudian dengan dua ketua umum partai koalisi ini malah membuat suasana lagi panas dan rakyat makin tidak ingat bahwa seorang pemimpin itu kalau dia akan diminta beri bawa maka di ujung lidahnya itu harus dipegang apakah sesuai kata dan perbuatan jangan sampai ada judul lagu lain di bibir lain di hati kemudian yang berikutnya sikap-sikap politik yang diambil dengan tidak menentu dan tidak terusparan oleh Pak Jokowi ini terus terang ini merugikan Pak Prabowo sendiri artinya masyarakat melihat bahwa pendidikan politik ini tidak baik sehingga orang yang tadinya senang sama Pak Prabowo jadi antipati karena presiden menunjukkan cara-cara pendidikan politik yang tidak sehat dan terakhir saya berharap bahwa sebaiknya Pak Prabowo dan timnya segera introspeksi jangan selalu melekat kepada Pak Jokowi karena ini akan sangat merugikan untuk pemenangan Pak Prabowo itu sendiri terima kasih terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan selamat pagi Pak di belakang Pak Tasrik ada Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Soekarwan bagaimana Pak ini berpihak atau tidak nih Presiden menurut Anda Pak Soekarwan singkatnya gini nanti saya tambahin keterangannya saya setuju sekali dengan penelpon pertama jadi sekarang masyarakat sudah terjat sudah bisa menilai orang kampung buruh bangunan buruh tani ah Pak Jokowi itu orang neutral kalau makan siangnya itu tiga hari berturut-turut dengan ketua parpol beja koalisi masih agak dimaklumi ini satu koalisi bagaimanapun kan putra sulungnya jadi RI kedua kan mesti memperjuangkan putra sulungnya mungkin mungkin ya ini maaf manajemen saya mungkin barangkali suatu saat Pak Prabowo menang terus Pak Prabowo mangkat atau wafat atau berhalangan tetap di belan jadi RI1 negara sebesar ini apa mau dipimpin anak umur 35 tahun menantang jenderal umurnya 50 tahun ke atas biar Pak Jokowi sepak terjalan kebetulan nanti blunder bagi Pak Pak Prabowo masyarakat terjat saya cukup Anies Pak Wedan baik-baik jangan berkampanye di sini terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Soekarwan masih ada pemirsa Metro TV kali ini di Sulawesi Tengah ada Pak Ismail Pak Ismail selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Ismail di kota mana Pak kalau boleh tahu Pak Morowali Morowali oh Morowali ya baik silakan Pak Ismail di Morowali Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda Pak langsung saja silakan saya kira saya kira bagi saya sebenarnya tidak perlu lagi bertanya membiak atau tidak jelas bagaimanapun pernyataannya netral saya rasa tidak akan netral kenapa karena yang terlibat adalah kelarganya jadi bagi saya bahwa hari ini sebenarnya krisis aturan mengenai mili jadi krisis aturan saya kira kita harus diperbaiki kenapa kalau Pak Jokowi bersama kita berkat cawetan dia tidak netral karena sesungguhnya kata netral itu sesungguhnya orang yang tidak memilih orang netral tapi sepanjang orang masih memberikan suaranya itu tetap dia tidak netral jadi kata netral sesungguhnya yang disampaikan kita netral bagi kita berkampanye bagi orang orang yang jadi kita ada krisis aturan hari ini baik baik Pak Ismail mohon maaf komunikasi kurang bagus tetapi kita menangkap pesan Anda bahwa menurut Anda Pak Jokowi tidak netral terima kasih Pak Ismail di Morowali Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda selamat pagi ini menarik Mas Jaka kalau didengarkan tadi pendapat Pak Tasrik ya dari Banjarmasin bahwa kalau ini terus dilakukan maksudnya Prabowo terus dalam tanda petik menempel ke Jokowi ini malah bisa merugikan Pak Prabowo nya sendiri karena menurut Pak Tasrik ada sekian orang yang tadinya mendukung Prabowo melihat langkah Jokowi itu akhirnya malah jadi tidak mendukung Prabowo itu bagaimana itu kan kalau kita lihat hal-hal survei juga seperti itu bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu meskipun tingkat kepuasan publik masih sangat tinggi katanya kata survei yang entah kapan dan belum diupdate sampai sekarang betul jadi tidak otomatis menyamin bahwa apa yang dia endorse itu akan diikuti oleh rakyat tadi yang tadi kita bilang itu cuma 18,1% waktu itu sekitar bulan September kalau di survei sekarang mungkin sudah berubah lagi bisa kan tidak tahu apakah lebih tinggi atau lebih lebih turun tapi masih berubah betul tapi apapun begini apa yang tadi apa yang dikata apa yang dikata apa yang dikata sampaikan oleh tiga penelpon itu kan dia sangat berharap bahwa presiden itu netral dalam arti sebenarnya netral ya bukan bilang netral tapi di belakangnya sebenarnya berpihak perkataan dan perbuatan sama tidak memihak siapapun tadi kan juga ada yang disoroti soal pertemuan dengan Pak Prabowo Pak Elangga itu kan justru memanaskan situasi Pak Soekarawan bilang harusnya makan siang juga dengan ketua umum yang lain bukan hanya pendukungnya waktu itu ketika Pak Jokowi itu mengumpulkan tiga capres itu kan udah mulai meningingkan suasana bagus itu ya tetapi harusnya harusnya sampai nanti pemilihan itu jangan melakukan hal-hal yang seperti ini apalagi pertemu khusus dengan Pak Prabowo kalau urusan dinas bisalah di sidang kabinet itu apa jadi publik itu tidak memiliki penilaian yang aneh-aneh penafsiran yang berbeda penafsiran yang berbeda dan tetap yakin bahwa presiden itu netral meskipun keyakinan itu masih sekarang jauh lah ya tapi Mas Jokowi sedikit ini saya barusan terpikir lebih bagus seorang kepala negara presiden bertemu dengan ya Pak Prabowo dengan Pak Zulhas dengan Pak Erlangga dengan tertutup tidak ada publikasinya sama sekali atau memang karena katanya mau transparan seperti yang sudah terjadi ini semua terlihat semua orang tahu lebih bagus yang mana ya kalau ini kan sebenarnya kalau orang politik ini kan tidak tidak kebetulan kenapa kenapa pertemuan itu sengaja diviralkan diviralkan Pak Prabowo bahwa setelah bertemu dia juga langsung upload ya kan itu memang ada desainnya saya pikir pasti ada bisa jadi bisa jadi ini untuk menegaskan kepada publik bahwa posisi Pak Jokowi itu memang ke Pak Prabowo dengan harapan dengan harapan dia bisa memenangkan satu putaran karena kan targetnya itu satu putaran tetapi sampai sekarang kan hasil-hasil Rupiah itu masih sekitar 4-3 tidak bisa juga satu putaran sementara pemilu tinggal satu bulan dan hampir pasti tidak tidak bisa satu putaran bisa jadi juga ini sengaja dipublish sengaja di publikasikan ke publik karena Kupu Pak Prabowo ini mulai agak panik lah katakanlah karena kan hasil-hasil Rupiah ini kan posisi Amin itu semakin naik jadi jadi agak kekuatir nih jadi bisa jadi seperti itu makanya mereka sengaja mempublikasikan pertemuan Pak Jokowi dengan tujuan bahwa Pak Jokowi itu berada di belakang Pak Prabowo mempertegas mempertegas tapi ya makanya kalau memang emang 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 ininya begitu ya sudah ungkapkan saja jelas-jelas tidak usah tidak usah memberikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah sudah tidak terlalu ini lagi di tengah masyarakat tapi mas pertanyaannya gini mas kalau kemudian misalnya ya walaupun saya sangat tidak yakin itu akan dilakukan tapi katakanlah misalnya seorang presiden Jokowi Dodo akhirnya deklar menyatakan terbuka saya memihak kepada paslon nomor 02 itu akan mengubah apa begitu maksud saya kan toh selama ini kita sudah melihat ada sinyal men bahwa ketidak netralan itu memang sudah terjadi sedang bergerak untuk memenangkan yang di endorse lalu kalau deklar mengubah apa ya bisa jadikan masih ada ada juga pemilih yang Jokowi yang juga belum menentukan pilihan cukup banyak juga 30% bisa jadi itu jadi mungkin asumsinya mereka menunggu pernyataan resmi atau sikap resmi dari Pak Jokowi asumsinya seperti itu tetapi kalau itu yang dilakukan berarti akan demokrasi kita akan semakin apa ya semakin semakin tidak menentu sebenarnya kan presiden seorang pemimpin itu kan harus memberikan pesan-pesan yang bagus kepada rakyatnya jangan pesan-pesan yang justru membuat rakyat ini pertama bingung kedua juga akan merusak demokrasi kalau kita lihat apa mungkin secara tidak langsung ketidak netralan dalam tanda kutip ketidak netralan presiden itu kan didefinisikan atau ditanggapi secara berbeda di kalangan masyarakat kayak kemarin di Garut itu saya yakin salah satunya karena kenapa mereka berani berterus terang karena dalam tanda kutip ada merasa ada yang melindungi ada di atas angin ada yang di atas angin jadi tidak baguslah seorang kepala negara melakukan tindakan negara seperti ini ya kalau itu sekali lagi udah sekalian aja jadi publik benar-benar tahu posisi presiden kita itu seperti apa baik kita harus jidah dahulu Mas Ceka dan Mewisa tetaplah bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir di Susi Gita pagi ini Mas Jaka Anda yang mengatakan bahwa sebetulnya ketika seorang seorang politisi menjadi pejabat negara maka kesetiaannya kepada partainya itu berhenti saat itu dan dia harus setia kepada negara itulah seorang negarawan ada juga yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus walk the talk dia bilang mau ke kanan dia benar-benar ke kanan atau sebaliknya dari apa yang terjadi sekarang pelajaran seperti apa yang didapat oleh kita sebagai rakyat Indonesia ya mungkin kita bisa apa mengutip bukunya blend ya 2020 yang apa man of contradiction itu kan ya sebenarnya pemimpin kita itu tidak harusnya tidak seperti itu antara kata darpebuatan itu harus satu frekuensi harus sama tidak boleh apa tidak boleh ini konsistensi tidak boleh dulu bilang A kemudian bilang B kemudian bilang C dan celakanya apa mudah-mudah seperti itu ya mulai ditiru oleh apa orang lain atau keluarganya kalau pemimpin apa bersikap seperti itu ya itu adalah sebuah cermin bahwa negara kita itu ya tidak akan baik-baik saja sedang mundur ya demokrasi ya sedang mundur demokrasinya padahal kalau kita 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 berkali-kali ungkapkan bahwa demokrasi itu kan karya agung dari reformasi ketika demokrasi yang sudah mulai berjalan bagus kemudian justru apa ada apa upaya-upaya untuk merusaknya ada upaya-upaya untuk menarik kemundur kembali ya itu kan sebuah kerugian yang sangat besar dan tanda-tanda ke arah sana itu kan belakang kan akan semakin semakin kelihatan maka sebenarnya kita selalu mengingatkan kepada Pak Jokowi ya secara umum kan banyak yang menilai dari banyaklah ya kelebihan yang sudah dia lakukan kita juga tidak menutup mata makanya akan lebih bagus kalau dia dia meninggalkan apa warisan warisan yang bagus juga dengan menilai legasi yang bagus salah satu legasi yang bagus yang harus dia tinggalkan adalah demokrasi kalau infrastruktur bagus pembangunan ekonomi bagus tapi kalau demokrasinya rusak itu akan akan merusak semuanya karena demokrasi itu bukan lagi sebuah sebuah apa tapi sebuah kebutuhan kebutuhan sebagai sebuah bangsa itu arahan hidup kita falsafah hidup betul-betul kalau tidak ada demokrasi apakah kita akan kembali lagi ke jaman orde baru misalnya ketika itu katanya apa barang-barang murah tapi hidupnya terkekang kita tidak mau juga waktu itu kalau tidak salah itu Wakanda yang sesungguhnya atau Konoha yang sesungguhnya jadi apa ya Pak Jokowi sayanglah kalau empamanya empamanya mengakhiri jabatannya dengan catatan yang sangat buruk karena merusak demokrasi tapi kalau melihat semua tanda-tanda terakhir mungkin sulit ya untuk kita berharap bahwa legasi yang kita harapkan ideal itu akan tercipta betul-betul itu bagaimana itu saya juga tidak terlalu berharap lagi Pak Jokowi akan tiba-tiba berubah sikap balik badan kembali lagi kerelnya kerel yang yang benar tapi makanya sekali lagi ya terkentu kalau Pak Jokowi tidak mau ini ya rakyat lah yang harus memberikan perlawanan dalam tanda kutip atau memberikan koreksi dengan cara yang lebih cerdas baik kita percaya rakyat kita sudah cerdas Mas Jagabudi Santosa terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi misalnya disengaja atau tidak Jokowi sama saja berupaya mengelabui publik ketimbang bolak-balik berucap netral tapi nyatanya berpihak sekalian saja Pak Presiden nyatakanlah dukungan tidak usah main tanda-tanda Republik ini tidak akan kehilangan Anda sebagai sosok negarawan yang berpijak di atas kepentingan semua golongan partai dan rakyat meskipun kalau saya boleh meminta tetaplah ingat kepada sumpah dan janji jabatan Anda saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang selamat pagi